Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya selamat datang di channel mak pawon seperti biasa kali ini mak akan membagikan resep sate kenul khas nganjuk bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya ya Terima kasih bahan yang dibutuhkan 200 gram kelapa parut atau seperempat butir ya yang agak mudah jangan yang terlalu tua nanti enak-enak kemudian daging 200 gram yang sebelumnya sudah saya diamkan dengan remasan daun pepaya ya supaya cepat empuk kemudian telur satu butir Hai bumbu yang dihaluskan bawang merah bawang putih cabai kunyit kemudian ketumbar jinten bubuk gula merah gula pasir kaldu bubuk garam dan satu sendok makan tapuk tepung tapioca membuatnya pertama-tama kita haluskan dulu bumbunya ya kita haluskan dengan blender dan sedikit air ini gula merah ketumbar ketumbar gula garam kita blender semua ya biar merata setelah bumbunya halus kita campur ke dalam kelapanya ya kemudian kita campur-campur ya kemudian kita tuang tepung tapiokanya kita campur hingga merata kemudian kita campur sampai merata setelah bumbunya tercampur rata kita mulai menusuk-nusuk dagingnya ya ini tadi saya iris kecil-kecil kotak-kotak kecil seperti sate pada umumnya ya lakukan seperti ini hingga habis ya semuanya selesai ditusuk kemudian langkah berikutnya ini kita kita balur dengan kelapa ya kita balur sampai merata kalian lihat Hai dagingnya ini biar cepat empuk saya menggunakan daun pepaya yang biar remas-remas kemudian daging ditaruh di tengahnya ya didiamkan selama 2-3 jam ya dan hasilnya biasanya empuk banget seperti ini kita lakukan hingga habis ya setelah semuanya sudah sudah dibalur dengan kelapa seperti ini kemudian kita goreng ya ini kita goreng dengan api sangat kecil ya biar bisa matang sempurna ini tidak matang ya sudah matang sampai dalam ke warna coklatan ini apinya saat kecil ya kita angkat goreng titannya hingga habis ya ini dia hasilnya sate kenul khas nganjuk yang enak gurih dan mudah bukan membuatnya jika kalian suka dengan video ini silakan like comment share subscribe dan tekan tanda loncengnya ya sekian dan terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati